Intro Vaksinasi masal Covid-19 desa Situ Daun, Kecamatan Kenjelaya, Kabupaten Bogor digelar di gedung SMK Yapira I dan Dua Tenjelaya, Bogor, Rabu 6 Oktober 2021 berjalan lancar. Saat dikunjungi oleh Awap Media Palapati VKD Situ Daun JISIP menjelaskan, beberapa waktu hari yang lalu sudah dilaksanakan vaksinasi bagi siswa dari lembaga pendidikan ini, juga kami meminta kepada UPT Kesehatan untuk dilayani juga kebutuhan masyarakat. Sekarang banyak warga yang mencari vaksin, walaupun di desa setiap hari mulai dari hari Senin sampai hari Jumat ada pelayanan vaksin, cuma dosisnya terbatas, perhariannya hanya 200 kota, makanya untuk hari ini semua digabungkan dengan siswa Yapura. Kalau presentasenya menurut data sudah lebih dari 50% warga yang telah melaksanakan vaksinasi sampai hari ini, dan Alhamdulillah setiap ada kegiatan pelayanan vaksin di desa Situ Daun, malah vaksinnya yang cepat kehabisan padahal warga sangat antusias sekali. Hal ini terjadi lantaran untuk daftar sekarang harus dengan online, ada beberapa kendala kaitan dengan NIK yang belum konek, mestinya sebelum pelaksanaan di-update dulu NIK-nya sehingga pada waktunya tidak ada kendala. Animo warga sungguh luar biasa karena memang di samping kebutuhan untuk kesehatan, banyak pula yang membutuhkan sertifikat vaksin, sehingga masyarakat sekarang berebut untuk mengejar vaksin. Sementara di SMK Yapura 1 dan 2, untuk minimal usia dari 12 tahun dan beberapa siswa yang sudah 18 tahun, untuk acara hari ini kurang lebih 700 siswa dan sisanya sekitar 500 warga diperkirakan per hari sekitar 1.200 vaksin. Alhamdulillah kegiatan dari pagi hari ini atas kerjasama seluruh pihak, yaitu SMK Yapura 1 dan 2, Kecamatan Tenjolaya, Puskesmas Tenjolaya, dan kegiatan ini diagendakan juga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bokon. Dan di mana untuk vaksin ini kurang lebih 10.200 vaksin dan dari siswa Yapura sendiri dan juga masyarakat, baik desa Situ Daun, Gunung Mulia, dan yang sekitarnya. Seperti itu, Alhamdulillah sudah berjalan setengahnya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan ini mungkin untuk sekolah kami ini adalah vaksin kedua. Dan berarti tahapannya Alhamdulillah sudah beres semuanya dan sekolah kami siap untuk melakukan pertemuan tetap muka langsung yang menjadi salah satu syarat yaitu untuk sekolah tetap muka. SMK Yapura itu ini adalah vaksin dosis kedua ya, yang dosis terramanya beberapa waktu yang baru sudah dilaksanakan. Cuma selain kita melayani siswa dari lembaga pendidikan tersebut, dan juga kami meminta kepada orgga terkesehatan untuk juga dilayani kemungkinan kesalahan. Karena memang akhir-akhir ini kan kalau dulu vaksin yang mencari warga, sekarang warga yang tidak vaksin. Dan selain di Yapura pada hari ini, sebenarnya yang biasa juga setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, ada pelayanan vaksin. Cuma mungkin dosisnya berbatas, hari-hari mana suara aku. Makanya untuk hari ini, coba digabungkan. Hai, nama saya Melia Watin. Kita dari kelas 12, dari sekolah SMK yang berbatas. Di sini saya langsung saya di vaksin. Jadi itu vaksinnya yang... Vaksin... Apa itu tadi? Rizin. Sudah di vaksin berapa kali? Dua kali. Dua kali. Ini yang kedua? Iya. Tapi di sini satu-dua ya? Iya. Oh, untuk harapan? Harapannya ya. Harapannya nggak ada efek apa-apa sih, Mas. Iya. 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 Wah, bakal, hei. Gobi dan Kuswanto Palapat TV, mengabarkan. TAKETONES.com 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 Terima kasih telah menonton!